Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai akun WhatsApp yang dapat di-hack. Jadi pada bagian pertama saya akan tunjukkan bagaimana orang-orang dapat meng-hack akun WhatsApp orang lain dan mengambil alih akun WhatsApp tersebut. Kemudian pada bagian kedua saya akan menunjukkan bagaimana cara mengamankan akun kita supaya tidak dapat di-hack atau di-takeover oleh orang lain. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan klik tombol lonceng sampai terlihat bergetar agar kamu menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi ketika ada video baru yang di-upload di channel ini. Oke, ini sekedar untuk pengetahuan supaya teman-teman khususnya yang menggunakan layanan WhatsApp lebih aware dengan security WhatsApp dan supaya kalian terhindar dari aksi-aksi pembajakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, ini tujuannya adalah untuk edukasi supaya kalian mengerti bagaimana cara mengamankan akun WhatsApp kalian supaya tidak di-hack dan disalahgunakan oleh orang lain. Nah, di sini saya menggunakan dua buah handphone. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah sebuah handphone yang sudah ada akun WhatsAppnya. Dan ini saya anggap sebagai pemilik akun WhatsApp yang sebenarnya yang menggunakan handphone ini. Sedangkan pada handphone yang sebelah kanan ini, ini belum ada WhatsAppnya. Jadi handphone ini adalah handphone kosong, tidak ada aplikasi WhatsApp di dalamnya. Dan ini nanti yang akan saya gunakan untuk mengambil alih atau untuk mengambil alih akun WhatsApp yang ada di handphone si korban ini atau yang berada di sebelah kiri. Oke, ini akun WhatsAppnya masih jalan ya teman-teman. Jadi, ini bisa digunakan untuk mengirimkan pesan. Ini ada historinya terlihat di sini. Nah, bagaimana caranya akun WhatsApp yang ada di sini? Ini saya take over. Oke, pada handphone yang kedua, saya akan install dulu aplikasi WhatsApp. Oke, saya install dulu aplikasi WhatsAppnya. Kita akan sambil tunggu instalasinya selesai. Jadi, sebagian besar akun WhatsApp itu di-hack menggunakan cara-cara yang memanfaatkan sebenarnya bisa dibilang human error atau kelalaian pengguna. Karena, dari aplikasi WhatsAppnya sendiri memang sudah tergolong aman, tapi memang masih ada celah. Nah, celah itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil alih akun WhatsApp orang lain. Oke, kita tunggu dulu. Ini adalah handphone sebelah kanan ini sedang melakukan instalasi WhatsApp. Kita akan tunggu dulu. Oke, ini proses instalasinya sedang berjalan. Kita bisa lihat di sini. Kita tunggu sebentar. Oke. Oke, ini aplikasi WhatsAppnya sudah selesai terinstal. Nah, kita akan open. Ini prosesnya seperti kita install aplikasi WhatsApp dan menggunakan aplikasi ini untuk pertama kali ya. Jadi, kita klik di sini ada Agree and Continue. Kita klik di situ. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi WhatsApp untuk pertama kali, kita akan diminta untuk memasukkan nomor handphone. Dan umumnya, kalau kita sendiri yang menggunakan, maka kita akan memasukkan nomor handphone kita sendiri ya, teman-teman ya. Nah, bagi orang-orang yang iseng, yang tidak bertanggung jawab, Nah, pada bagian ini, mereka akan memasukkan nomor handphone target mereka. Contohnya, di sini saya memasukkan sebuah nomor. Dalam kasus ini adalah nomor yang saya pasang di handphone sini ya. Saya memasukkan nomornya. Oke, kemudian klik next. Nah, pada bagian ini sebenarnya, aplikasi WhatsApp sudah memberikan semacam security atau tingkat keamanan, di mana security ini digunakan memverifikasi bahwa nomor handphone yang kita masukkan ini benar-benar nomor handphone kita sendiri yang dapat kita akses. Akan ada langkah permintaan verifikasi seperti ini. Kita klik OK. Nah, kemudian akan ada 6 buah digit kode yang dikirimkan ke nomor handphone yang kita daftarkan ini. Nah, di sinilah biasanya celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang akan men-takeover akun WhatsApp orang lain tersebut. Mereka akan menggunakan tibu daya, mereka menggunakan SMS atau menggunakan telepon dengan berbagai macam alasan untuk mendapatkan kode verifikasi yang dikirimkan ke pengguna yang sebenarnya. Nah, begitu si korban ini mengirimkan kode kepada si hacker dalam tanda kutip 6 digit kode verifikasi ini, maka si pemiliknya ini atau si hacker ini akan memasukkan kode tersebut ke dalam handphonenya sendiri. Ya, ini contohnya ya, saya masukkan kode di sini. Nah, ini dengan gampang banget, ini akun WA ini sudah berpindah. Di handphone yang sebelah kiri, ini yang saya ibaratkan sebagai korban, ini ada notifikasi seperti ini, your phone number, kalau teman-teman bisa lihat, ini tulisannya your phone number is no longer registered with WhatsApp on this phone. Ya, this may be because you register on another phone. Artinya, ketika ini sudah muncul, maka ada akun WhatsApp yang aktif di handphone yang lain. Oke, ini saya skip. Saya skip restore, jadi saya hanya ingin men-takeover saja, dan saya bisa masukkan nama apapun ya, atau saya langsung next saja. Mr. X misalnya. Oke, ini proses WhatsAppnya sudah berjalan di handphonenya si orang yang melakukan takeover, dan di sini yang berbahaya adalah ketika akun WhatsApp itu berpindah, semua kontak yang ada di WhatsApp sebelumnya juga masuk ke sini. Dan ini yang biasanya disalahgunakan oleh orang atau hacker untuk menggunakan handphone tersebut untuk melakukan hal-hal kejahatan. Jadi kalau kamu mengalami kejadian seperti ini, berarti akun kamu sudah berpindah kepada orang lain, cara yang harus kamu lakukan adalah segeralah kamu melakukan pendaftaran WhatsApp, pendaftaran ulang. Cara yang sama seperti yang tadi si hacker dalam tanda kutip ini lakukan. Jadi di sini langsung klik agree and continue. Kemudian masukkan nomor handphonemu yang tadi di-takeover. Kemudian klik next, connecting, klik ok. Nah, pada waktu yang bersamaan, maka akan ada kode yang akan dikirimkan lagi ke nomor handphonemu itu. Nah, kamu akan menerima kode di handphonemu melalui SMS. Nah, masukkan kode tersebut ke WA kamu yang baru saja tadi di-takeover. Nah, tinggal klik next. Dengan begitu, akun WhatsApp kamu akan kembali ke handphonemu yang resmi. Jadi di handphonenya si hacker ini di sebelah kanan ini, akun WA-nya langsung tidak aktif. Ya, itu untuk kalau sampai kejadian akun WhatsApp kamu di-takeover orang lain. Jadi langsung lakukan recovery ini secepat mungkin ketika kamu sadar bahwa akun WA-mu sudah di-hack oleh orang lain. Sebelum si hackernya bisa merubah nomor yang terkait dengan akun WhatsApp tersebut ke nomornya dia. Nah, itu tadi bagaimana modus orang untuk mengambil alih akun WhatsApp seseorang yang kebanyakan cara ini yang digunakan. Dan mereka biasanya menggunakan berbagai macam trik atau tipu daya untuk bisa mendapatkan kode OTP atau SMS yang dikirimkan oleh pemilik WhatsApp yang resmi. Mereka bisa menggunakan alasan untuk konfirmasi mendapatkan hadiah lah atau untuk mendapatkan join ke grup tertentu atau hal-hal yang lain. Ya, jadi ingat teman-teman, bagi kalian pemilik akun WhatsApp, jangan pernah memberikan kode OTP, 6 digit kode yang dikirimkan dari WhatsApp ke nomor handphone kalian kepada siapapun juga dengan alasan apapun juga. Nah, cara lain untuk mengamankan akun WhatsApp adalah dengan mengaktifkan namanya two-factor authentication. Jadi, kalian dari akun WhatsApp ini, kalian klik tanda titik 3 biji yang ada di sebelah kanan, kemudian klik setting, kemudian klik lagi akun privasi dan security. Kemudian aktifkan two-step verification di sini. Nah, ini contohnya ini belum aktif ya. Pakainya dengan gampang sekali tadi dapat di takeover. Nah, ini harus di enable, kemudian masukkan pin di sini. Oke, kemudian setelah itu masukkan email, email kalian, kalau misalnya suatu saat kalian lupa pin-nya. Masukkan alamat email di sini. Oke. Masukkan alamat email ini sekali lagi. Oke. Kemudian klik save. Nah, ini, nah sekarang terlihat ini two-step verification-nya sudah aktif. Jadi, kalian aktifkan two-step verification sampai muncul seperti ini. Caranya tadi dengan enable, kemudian masukkan pin, kemudian masukkan alamat email untuk mengkonfirmasi jika kamu lupa pin dari pin yang kamu buat untuk membuka aplikasi WhatsApp ini. Nah, sekarang kita coba lagi. Setelah kita aktifkan two-step authentication-nya, two-step verification-nya di WhatsApp-nya, kita akan coba cara yang tadi menggunakan handphone yang ini ya. Saya ulangi lagi. Cara yang sama. Ini adalah nomor handphone yang terpasang di handphone sebelah kiri. Nah, di sini masih meminta 6 digit code. Saya masukkan kodenya. Nah, munculnya seperti ini, teman-teman. Ketika seseorang berhasil memasukkan kode OTP, dia harus memasukkan pin sekali lagi untuk dapat men-takeover akun WhatsApp yang akan diambilnya. Nah, tentunya ini akan lebih aman, karena rasanya nggak mungkin kan kalau orang nanyain pin WhatsApp kamu berapa atau kirimkan pin WhatsApp kamu. Jadi, kalau seseorang mungkin meminta dikirimkan kode OTP, itu masih ada kemungkinan bahwa pemilik akun WhatsApp ini karena human error, dia mengirimkan kode OTP. Tapi, kalau kemudian orang itu atau nomor yang sama menanyakan pin, dan jelas-jelas bahwa pin itu adalah kode keamanan, maka orang mungkin akan ngeh untuk yang kedua kalinya. sehingga akun WhatsApp yang tadinya mau di-takeover ini bisa gagal. Nah, itu tadi teman-teman, bagaimana orang dapat mengambil alih akun WhatsApp seseorang dengan memanfaatkan kelemahan atau human error dari pemilik WhatsApp tersebut, entah karena gak tahu atau entah karena mungkin trik yang digunakan si hacker-nya atau penipunya gitu ya. Tapi, sekali lagi, bagi teman-teman yang menggunakan WA dan yang belum mengaktifkan two-factor verification-nya, sekarang sebaiknya kalian aktifkan agar akun WhatsApp kalian lebih aman. Sekali lagi, video ini bukan untuk mengajari bagaimana-bagaimana mengambil akun WhatsApp orang lain atau gimana, enggak. Video ini adalah edukasi supaya kalian, khususnya pengguna WhatsApp, lebih peduli atau lebih ngeh atau lebih sadar bahwa ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang jahat untuk mengambil akun WhatsApp kalian. Dan sekarang, bagi pemilik akun WhatsApp, waktunya untuk aktifkan two-factor verification dan jangan pernah memberikan kode OTP maupun PIN kalian kepada siapapun juga yang kalian tidak, yang meminta kepada kalian. Oke, demikian teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat. terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video yang lain.